Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan ramadhan ya Artis lain sibuk di acara sahur, acara buka, dia dateng ke acara roasting Segitu kosongnya bang Korma aja laku Jadi tadi banyak yang bilang Bedu gak terkenal, masa sih Coba disini yang follow instagramnya Bedu, boleh tepuk tangan? Kompas gak mau ganti orang nih? Taruhannya rating loh Tapi wajar ya kalo misalnya Bedu tuh gak terkenal gitu Karena dia tuh artis yang serba nanggung Karirnya di dunia lawak tuh biasa aja gitu Dibilang lucu banget, enggak Dibilang gak lucu banget Bedu sering tampil di acara TV gitu Tapi gak pernah jadi yang utama Selalu jadi pelengkap atau remah-remah doang Ibarat pertandingan bola tuh posisi Bedu paling cuma Ya bendera Cornell lah Bedu sering tampil di acara TV gitu Di acara-acara kuis Dari kuis yang hadiahnya jutaan rupiah Sampai kuis yang gak ada faedahnya kayak tempat calontong Bang ikutan ya Kuis tuh raja kuis gitu Gua yakin suci tuju nih kalo konsepnya kuis ikutan dia Tapi jujur ya gua tuh siring sama Bedu Karena dia punya anak yang lucu-lucu banget nih Ada fotonya Oh ya Gokil Ini anak kandung bang Anak kandung ya Oh kirain hadiah kuis Tapi ya gua salut gitu sama Bedu Dia tuh artis yang ramah gitu Gak pernah sombong Apalagi di sosial media ya Karena gimana mau sombong Follower instagramnya cuma 14 ribu Dia berkarya 20 tahun loh Berarti selama setahun gak ngumpulin seribu-seribu amat itu Kalah sama Yonglek ya Yonglek anak baru tapi followernya tuh hampir 700 ribu loh Yonglek kalo upload foto itu yang komen ribuan Meskipun komennya cuma bang makan bang tapi ribuan gitu Bedu nih kalo upload foto di instagram lu tau yang komen berapa? Nih liat nih yang komen Tiga Yang komen cuma tiga ya Allah Jari aja 10 bang Gua kalo jadi Bedu malu gua itu ya Artis tuh harusnya followernya banyak Contoh Raisa dong Tau Raisa instagramnya berapa? 14 juta Seribu kali lipatnya itu Itu Raisa kalo dengan follower sebanyak itu mau ngapain aja udah enak gitu Bikin meet and greet pasti rame gitu yang dateng Bedu kalo bikin meet and greet yang dateng mau berapa? Tiga orang yang komen tadi meet and greet tiga orang mau ngapain ngaduh futsal aja kurang Raisa kalau di meet and greet bikin sesi foto bareng tuh pasti pesertanya pada antusias gitu begitu panitia bilang teman-teman sekarang waktunya sesi foto bersama Raisa yang datang pasti histeris gitu ada yang teriak ada yang nangis ada yang nyopet ada yang ngejar Saki excitednya gitu coba kalau Bedu yang bikin acaranya teman-teman sekarang sesi foto bersama Bedu sekali lagi teman-teman ini foto bersama Bedu terus dari belakang ada yang teriak gitu ditanya mau foto bang enggak coba tempatnya ketangkep nih terima kasih semuanya teman-teman buat Ridwan Remi gila komennya tiga Ji komennya tiga aku dong apa berapa satu sekarang itu ada selain beli followers beli komen loh bang ada loh ya beli followers beli like sekarang ada beli komen itu pertama kali bikin Instagram itu oh postingan pertama iya sekarang yang berapa komen bang malah enggak ada yang komen sekarang aduh makasih sekali oke langsung aja dengarkan apa kata Pak Dendro secara keseluruhan sih aku cuma pengen bilang cantik itu ngerosting menurut aku gitu ya tetap mencari kelucuan dari yang di roasting tetapi ada hal positif juga nah ini makanya kalau untuk aku sebetulnya roasting itu enggak selalu negatif ada positif terbukti kan tadi kamu hanya nyinyir sebetulnya walaupun sebetulnya positif ya tapi bagaimanapun juga lihat loh anak-anaknya bedu gitu ya di Instagramnya lucu-lucu keren-keren orang udah mulai ngegremeng tuh kata iya 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 kamu tambahin lagi anak kandung bang itu menurut aku cantik cantik banget cara kamu membawakan delivery-nya dibantu dengan ekspresi yang bagus banget bagaimana kamu melihat kelihatan banget walaupun positif tadi ngeremehin tapi keren loh keren loh itu kan paradoks betulnya menurut gue cantik banget keren kompor gas kompor gas kedua malam ini silahkan bang Panji komentarnya iya remin kayaknya pas naik panggung itu dengan tema roasting tuh kayak anak monyet dilepas di hutan gitu matanya berbinar kayak happy banget ini gitu matanya berbinar-binar gitu kayak gak sabar pengen nyela orang kayak apa Ji? kayak anak monyet lepas di hutan benar itu lo Ben jadi jungle pak karena memang gue udah ngerasa remin tuh kan gak peduli orang gak peduli dia dia pengen ngomong ya ngomong aja gitu ketika jatuh ke roasting kan akhirnya menarik gue bukan cuman mau mengapresiasi bahwa lo pecah banget tapi cara lo mendapatkan pecahnya itu menurut gue juga perlu dibahas gitu semua orang ngomongin gak terkenal tapi cara lo ngebedah bedungan terkenal ini ada beberapa poin misalnya satu dibandingin dengan korma untuk menggambarkan yang satu laku yang satu enggak abis itu lo ngebahas soal Instagramnya untuk ngebahas dia terkenal atau enggak cara ngebahasnya lucu gitu abis itu dibahas anaknya anaknya lucu dipuji nih kita udah bentar lagi dibanting tapi bantingnya kemana ya dibantingnya ke hadiah kuis anaknya hadiah kuis pantasan cakep-cakep amat ini memperkuat asumsi gue dari minggu-minggu yang lalu emang lo udah udah tangkas dan udah kelasnya profesional udah bikin tour sono thank you jadi ganti yeay Ridwan Remin kalau Bang Ridwan kayaknya emang udah kenal banget ya sama Bang Bedu ya lumayan sih lumayan ada cerita apa nih ini bedua ada enggak Bang Bedu itu kan bintang tamunya acara Cak Lontong juga di WIP waktu Indonesia Bedu waduh mau diganti itu acara gue tuh itu kan buat remah-remah gue disana Wan WIP waktu Indonesia Cak Lontong itu yang remah-remah disitu kalau WIC baru ya kalau WIC waktu Indonesia Cak Lontong baru ya enggak Cak jangan bilang saya enggak ajak lah dan tuh ki y